Ya jadi memang di zaman dulu politik dan agama itu masih bercampur-campur guys Belum ada peraturan yang ketat dan maju seperti sekarang ini Bapak Uskup dihadapkan pada situasi yang sangat gak enak guys Karena dia harus berhadapan dengan sahabatnya sendiri Mereka lalu datang ke ketiaman Bapak Uskup dan menebasnya dengan pedang Saat merayakan Misa dalam katedral keuskupan Santo Thomas wafat oleh sebab satu kalimat umpatan dari raja Yang sebenarnya dikeluarkan hanya karena emosi sesaat Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 29 Desember Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Thomas Beckett, martir Inggris Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus Lewatlah dan para santus santang Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai Cerita bermula di London, Inggris pada abad ke-12 Gereja Inggris pada waktu itu belum memisahkan diri dan masih bergabung dalam persekutuan penuh di bawah paus yang sah Hiduplah seorang bernama Thomas Beckett yang berasal dari keluarga bangsawan kelas rendah Inggris Ya, mungkin bisa dibilang hidupnya ini gak susah, tapi gak kaya-kaya banget gitu guys Karena ayahnya adalah seorang tuan tanah kecil sekaligus sheriff di kota London Karena punya uang yang cukup, ia kemudian bisa menyelesaikan pendidikan hingga ke tingkat kuliah guys Ia lulus di usia 21 tahun dan bekerja sebagai seorang pegawai kota dan akuntan Tiga tahun kemudian, ia berkenalan dengan Uskup Agung Canterbury waktu itu, Monsignor Theobald Dan karena keuletan juga kecerdasannya, Bapak Uskup mengangkatnya menjadi asisten Uskup Kurang lebih selama 12 tahun berkarya di keuskupan, Bapak Uskup kemudian mengangkatnya ke dalam hirarki gereja sebagai seorang diakon Agung Canterbury Waktu itu, Raja Inggris, Henry II juga mulai melirik Thomas yang adalah sahabatnya sendiri untuk bekerja dalam struktur politik kerajaan Walau terpaut usia 15 tahun, mereka berteman akrab dan saling percaya satu sama lain Bahkan, Raja mempercayakan anaknya yang juga bernama Henry kepada asuhan Thomas Eh, tapi ini bukan rajanya yang gak bertanggung jawab ya Tapi memang waktu itu kondisinya wajar seorang anak bangsawan dididik dalam keluarga bangsawan lainnya Nah, ternyata tak lama setelahnya, sekitar 3 bulan setelah ia menjadi diakon Thomas diangkat oleh Raja Henry II sebagai kanselir Inggris guys Hmm, semacam jabatan sekretaris raja gitu deh Bentar deh, kok boleh sih seorang diakon juga menjabat ke dalam jabatan politik gitu? Ya, jadi memang di zaman dulu, politik dan agama itu masih bercampur-campur guys Belum ada peraturan yang ketat dan maju seperti sekarang ini Walau dulu belum ada peraturannya, tapi rangkap jabatan ini cukup menuai kontroversi diantara orang-orang pada zaman itu guys Banyak yang melihat bahwa Thomas lebih banyak fokus pada jabatan kanselir daripada jabatan diakon agungnya Namun, kontroversi ini tidak terlalu mencuat Mungkin bisa jadi karena Thomas adalah seorang bangsawan yang juga sangat dekat dengan Raja Konflik mulai muncul lagi ketika Monsignor Theobald meninggal dunia tahun 1161 Kursi uskup yang kosong membuat Raja Henry II berkeinginan menempatkan Thomas pada posisi tersebut Sebenarnya keinginan ini dilatar belakangi master plan atau rencana besarnya untuk menguatkan posisi politiknya atas gereja di Inggris guys Thomas tahu niat dari sahabatnya ini lebih kepada politik kerajaan, bukan kepada niat tulus dari diri sendiri untuk kemajuan gereja Oleh karena itu, walau dia lebih banyak fokus kepada jabatannya sebagai kanselir Ia tetap mencoba mengingatkan Raja Kalau saya seorang uskup, maka kasih dari Raja kepada aku akan berubah menjadi kebencian Ini sebenarnya adalah pertanda guys Maksudnya adalah Thomas akan meninggalkan seluruh jabatan kanselirnya ketika ia menjadi uskup Dan tunduk sepenuhnya kepada Paus, bukan kepada Raja lagi Namun Raja sepertinya nggak terlalu peduli guys Dan tetap kekeh untuk mengangkat Thomas menjadi uskup Agung Canterbury Akhirnya setelah kekosongan kursi uskup selama 1 tahun Thomas ditabiskan menjadi uskup Agung Canterbury yang baru Dan kemudian ia benar-benar mundur dari jabatan kanselir Inggris Sikapnya saat menjadi uskup berbeda 180 derajat guys Dari sewaktu ia menjadi diakun Agung sekaligus kanselir Inggris Fokus Bapak Uskup sepenuhnya ada pada karya pelayanan Dan taat secara penuh pada Paus dan hukum kanon Pada awalnya sebenarnya damai-damai aja guys Namun tak lama setelahnya Henry berusaha untuk membuat reformasi hubungan dengan gereja Yang berujung pada perbutan hak-hak gereja Bapak Uskup dihadapkan pada situasi yang sangat nggak enak guys Karena dia harus berhadapan dengan sahabatnya sendiri Uskup Thomas sempat berpikiran untuk mengalah dan menyetujui konstitusi Klarendon Yang isinya menolak hak para klerus atau kaum tertabis untuk diadili oleh pengadilan gereja Dan mencegah mereka mengajukan banding langsung ke Roma Ya intinya konstitusi ini menghilangkan hak-hak para klerus lah Nah tapi atas terang dari roh kudus Ia segera sadar akan pikirannya yang salah dan memohon ampun kepada Tuhan Thomas kemudian menolak dengan tegas aksi raja Sehingga raja sangat kecewa dan marah kepadanya Raja bahkan berniat menghancurkan Bapak Uskup guys Sehingga Bapak Uskup lari ke pengungsian di Perancis Di bawah perlindungan Raja Louis ke-7 Selama 6 tahun menjalani hidup tapa dan mati raga keras di pengasingan Ia kemudian memutuskan untuk kembali ke Inggris Setelah dirasanya situasi sudah mulai kondusif Tapi ternyata konflik antara raja dan Thomas kembali memanas guys Sehingga raja yang dalam emosinya yang meledak-ledak berkata Adakah seorang pun yang dapat mengenyahkan Uskup Agung Sialang ini dari hadapanku? Pernyataan ini didengar oleh 4 orang kesatria Inggris Dan mereka menganggap umpatan ini sebagai sebuah perintah guys Mereka lalu datang ke ketiaman Bapak Uskup Dan menebasnya dengan pedang saat merayakan Misa dalam katedral keuskupan Kata-kata terakhir yang diucapkannya adalah Demi nama Yesus dan demi membela gereja Aku bersedia mati Bapak Uskup Thomas Beckert wafat dibunuh tanggal 29 Desember 1970 Di katedral Contriburi, Inggris Dan dikanonisasi oleh Paus Alexander III tahun 1973 Nah teman-teman, sebenarnya ada satu pelajaran berharga banget nih Dari kisah hidup Santo Thomas Beckert Mengenai menjaga perkataan Santo Thomas wafat oleh sebab satu kalimat umpatan dari raja Yang sebenarnya dikeluarkan hanya karena emosi sesaat Terkadang mungkin tanpa sadar kita juga sama seperti raja guys Yang berbicara dengan semau hati kita tanpa memikirkan konsekuensi ke depannya Misalnya dengan berkata kepada teman kita Ah begok lu, masa gitu aja gak bisa sih Ini satu kalimat yang sangat sederhana guys Tapi beberapa orang akan tertusuk hatinya ketika mendengar kalimat itu Walau kita sebenarnya niatnya mungkin bercanda dan gak ada tujuan menyakiti sama sekali Ih itu mah orangnya aja kali yang baperan Kan bukan salah kita dong Ya bisa jadi iya, bisa jadi enggak Tapi kita gak bisa mengontrol orang lain guys Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri Kalau kita bisa berkata-kata yang lebih baik Gak ada ruginya kan guys Nah oleh karena itu Yuk mari jaga perkataan kita masing-masing ya Sebagai penutup, Rasul Paulus dalam suratnya kepada Jemaat di Ephesus berkata Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun Dimana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Thomas Beckett Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat Teman-teman boleh like, subscribe, dan share Untuk mendukung pengembangan channel ini Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di ROG edisi selanjutnya Goodbye